Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diri kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Amin. Masih dengan Boksem, channel yang akan mengupas seputar dunia balap motor dengan kasta tertinggi di dunia. Di video kali ini, saya akan bahas sebuah fakta yang mungkin tidak banyak orang mengetahuinya. Tapi sebelum saya lanjut video ini, mari kita menepi sebentar dan biarkan intro yang mau lewat berikut ini. Fakta yang akan saya bahas ini tentang harmoni antara Valentino Rossi dengan Ducati di tahun 2011 dan 2012. Kita tahu di tahun 2011 dan 2012, kiprah Valentino Rossi dengan Ducati tidak berjalan sesuai harapan. Karena kesulitan Rossi menyesuaikan gaya balapnya dengan Desmo CDGP pada saat itu. Tapi justru dengan kesulitannya, dia dan mekaniknya Jeremy Borges mampu memecahkan solusi yang hasilnya sangat fantastis untuk Ducati yang berjalan hingga saat ini. Ducati di era stunner sangatlah liar, dengan tenaga besarnya tapi sangat kaku saat berbelok. Dan hanya Casey stunner yang mampu menjinakannya, dengan berhasil memboyong gelar juara dunia pada tahun 2007. Namun beruntungnya, Ducati di era kedatangan Rossi di kira sibur Kupanigale pada tahun 2011 dan 2012, di mana Ducati mulai berevolusi, serta mulai meninggalkan pemikiran lamanya. Apa yang dikeluhkan Rossi pada masa itu direspon baik oleh manajemen Ducati. Karena keluhan Rossi pada saat itu tertuju pada kelincahan Desmo CDGP di saat melibas tikungan. Jika kita berpikir lebih dalam, yang diterapkan Rossi di setiap tundangannya, itu sangatlah luas. Karena secara tidak langsung, motor sempurna itu adalah motor yang cepat ditrek lurus dan fleksibel saat melibas tikungan. Serta otomatis, semua rider akan nyaman dan mampu mengendarainya, karena sebuah tim tidak bisa bergantung pada satu rider hingga tua. Dan pasti harus ada regenerasinya. Kontribusi Rossi dan mekaniknya untuk Ducati berawal dari bergantinya frame atau rangka Desmo CDGP dari rangka tipe monokok ke tipe delta box, atau bisa kita sebut tipe twin spark. Di mana dua tipe rangka ini sangatlah berbeda. Di era stunner, Desmo CDGP masih memakai rangka monokok. Bahkan tipe tersebut sering dianggap sebagai tipe di mana rangka yang menempel pada mesin, bukan mesin yang menempel pada rangka. Kenapa dibilang seperti itu? Karena pada rangka monokok, mesin menjadi kesatuan dengan rangka. Detailnya seperti ini. Rangka monokok terbagi dalam tiga bagian. Pertama, rangka depan di area komstil. Rangka ini berfungsi memegang shock breaker dengan mesin. Palu mundur ke belakang di bagian kedua, yaitu swing arm, yang juga terikat pada mesin. Dan bagian terakhir rangka, yang jadi alas tumbuhan badan pembalap untuk duduk, juga terikat pada mesin. Artinya, mesin juga jadi bagian dari rangka. Padahal yang semestinya fungsi rangka adalah menopang mesin, dan meregam getarannya dengan baik. Tapi dalam tipe monokok, mesin itu sendiri juga bagian dari rangka, atau bisa dibilang rangka tengah. Dalam arti, mesin tidak berdiri dalam kesatuan sendiri. Dan uniknya, dari tipe rangka monokok, jika mesin ini dilepas, maka roda depan dan belakang ini otomatis tidak lagi menyatu. Ada temannya alias ambia. Ayo, judul aku. Biar gak tergantauan. Sedangkan untuk rangka tipe delta box atau twin spark, atau bisa dibilang parimeter, adalah rangka yang menjadi satu kesatuan sendiri. Artinya, dari roda depan hingga roda belakang, itu sudah jadi satu perannya, tidak memfungsikan bagian lain untuk berperan menjadi rangka. Artinya, rangka ini memiliki fungsi dalam kesatuannya sendiri, dan mesin memiliki fungsi dalam kesatuannya sendiri. Dari sini paham, kan? Oke, saya lanjut dulu. Saat itu, kenapa Rossi minta perubahan pada rangka untuk Desmos CD-nya? Karena rangka tipe monokok memiliki kelemahan, yaitu sedikit kaku dalam menikung, artinya kestabilan dalam melibas tikungan, itu kurang pas. Karena kita semua tahu, bahwa MotoGP adalah kasta tertinggi balap motor di dunia, yang pastinya butuh kesempurnaan dan keseimbangan dalam semua aspek yang menempel pada motor. Jika mesin buas di track lurus, tapi tertunduk saat cornering, ya berarti motor itu belum sempurna. Karena mungkin hanya bisa dikendari oleh orang-orang tertentu, seperti halnya Cassie Stoner pada saat itu sebelum Rossi datang di garasi Borgo Panigale. Kita semua pasti sudah tahu, bahwa melanjutnya mesin MotoGP di sirkuit, itu tidak hanya kencang di track lurus, tapi juga saat cornering, itu kecepatannya fantastis, hingga tembus di angka 250 km per jam. Bayangkan, jika motor itu tidak sempurna, maka tidak akan ada kestabilan dalam melibas tikungan, dengan kecepatan seperti itu. Bahkan, feeling rider juga mikir-mikir mau buka trotter lebih di saat menikun, karena kurangnya kestabilan motor. Dan kelemahan kedua rangka tipe menokok, adalah rangka ini kurang fleksibel atau efektif, karena ketika ada reset, update rangka, maka mesin harus ikutan di-upgrade juga. Padahal di ajang balang MotoGP, ada pembatasan jumlah mesin yang dipakai, dan sudah di-cycle sebelum musim balap dimulai. Dan berikut adalah pengakuan dari Filippo Preziozzi, yang menjabat sebagai Ducati Technical Director pada saat itu. Dengan mesin bantangan beban, Anda mengalami masalah setiap kali Anda ingin memodifikasi sasis. Seringkali Anda harus menyagil mesin baru hanya karena ini, kata Filippo Preziozzi. Sedangkan dengan tipe Delta Box, Rossi sendiri merasa jauh lebih nyaman di saat handling. Karena dirasa rangka lancikan Jepang ini, lebih mampu meredam buasnya tenaga mesin di saat melibas tikungan, dalam arti, lebih mampu menjaga kestabilan motor di saat turn ring. Dimana kita tahu bahwa cara Rossi mengembangkan motor, itu yang pertama tertuju pada handlingnya di saat belok, serta maksimalnya grip roda belakang, sehingga dapat memaksimalkan potensi motor, baik di track lurus, maupun di tifungan atau pada saat cornering. Baru setelah itu pengembangan beralih pada mesin, seperti halnya yang pernah diterapkan Rossi pada saat kepindahannya ke Yamaha pada tahun 2003. Rossi pun mengutarakan kesan pertama setelah mencoba stasis Delta Box pada Dismo CDG GP-nya. Seperti ini lebih enak dikendarai daripada 800cc, bahkan jika kami baru memulai pekerjaan kami. Anda dapat mengatakan bahwa itu meningkat dalam beberapa hal, sementara di lain, itu sangat mirip dengan motor lain. Tapi itulah yang kami harapkan, kata Rossi. Akhirnya mulai era Rossi sampai sekarang, stasis tipu ini masih dipakai oleh Bugatti dengan perkembangan risetnya, sampai saat ini, yang mampu melahirkan motor puas, tapi ramah dengan semua pembalapnya, di mana kita tahu bahwa mulai Peko, Miller, Bastianini, Martin, Zarco, Marini, Bezzeci, dan Fabio Gijian Antonio pernah berada di barisan depan, bahkan beberapa pembalapnya aktif dalam persaingan podium dengan pabrikan Jepang di setiap race-nya. Langkah besar yang diambil Rossi dan Ducati saat itu, juga mendapat apresiasi oleh CEO Ducati Course, Claudio Dominicali. Kami harus mengakui kalau Valentino Rossi tak punya hasil yang mengesankan dalam 2 tahun bersama Ducati, ujar Dominicali, dilansir dari PEDOC GP. Tapi dia punya masukan yang memberikan pengembangan bagi Ducati saat ini, dari segi reliability, kecepatan, sampai aerodinamika. Vale terlibat dalam hal itu. Lanjut Dominicali. Ditambah, sekarang tim yang didirikan Vale menggunakan Ducati, mereka memberi kepercayaan yang bagus pada kami, ucap Dominicali. Luca Marini dan Marco Bezzeci berada di tahap yang semakin meningkat. Mereka adalah masa depan Ducati. Lanjut Dominicali. Di sisi lain, Dominicali meyakini, andai tahun lalu Rossi naik Desmose di CGP21 seperti Peko dan Miller. Rossi bisa tampil jauh lebih kompetitif ketimbang menaiki Yamaha sebagai catatan. GP21 memang sukses meraih total 22 podium, termasuk 7 kemenangan dengan 5 rider berbeda sepanjang musim balap 2021. Dari fakta inilah, kita bisa mengetahui kapasitas Rossi yang sebenarnya, di mana statusnya sebagai seorang membalap hebat ternyata tidak cukup. karena di setiap kepindahannya ke tim pabrikan lain, dia selalu memberi kontribusi nyata untuk pengembangan motor pada saat itu dan untuk masa depan. Dan perlu dicatat, dua tipe rangka yang saya jelaskan di atas pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. karena riset yang dikembangkan setiap pabrikan pun tidak sembarangan dan pastinya dilakukan oleh insinyur yang berpengalaman dan hebat. terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jaga ibadah kalian sesuai keyakinan kalian masing-masing. dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, serta nyalakan tanda lonceng, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan mohon doa dan dukungannya, semoga channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. And thank you for watching my video.